Assalamualaikum, salam ternak, salam ngarit pemirsa Oke sahabat banggi ternak dimanapun sahabat berada Semoga keadaan kita semua dalam keadaan baik ya Dan tidak kurang satu apapun Semoga diberikan kelancaran rizki, diberikan kebahagiaan ya Bagi sahabat-sahabat semua dimudahkan segala urusannya Nah seperti biasa bagi sahabat-sahabat semua yang baru datang ke Ceng ini kawan Jangan lupa untuk membantu Ceng ini agar terus berkembang dengan cara tekan tombol subscribe-nya Nyalakan notifikasi loncengnya Jika dianggap video ini bermanfaat, berguna Jangan lupa tekan tombol like-nya kawannya Tapi jika dianggap video ini tidak bermanfaat atau tidak berguna Cukup tinggalkan saja, carilah konten atau video yang bermanfaat Untuk anda dan kehidupan anda semuanya Nah, oke di kesempatan kali ini kawan Saya akan berbagi pengalaman ya Yaitu cara merawat kambing gunting ya Agar susunya melimpah setelah melahirkan Oke, seperti peternak pada umumnya Ketika kambingnya bunting, tentu ingin kambingnya sehat Dan cempiknya juga sehat kawan ya Dan susunya juga melimpah Nah, ini ada 4 tips ya Atau cara yang bisa dilakukan oleh peternak Terutama peternak tradisional kawannya Yang kesehariannya menggunakan pakan-pakan yang hijauan ya Yang banyak hijauan Oke, cara yang pertama Kalau kambing bunting kawannya Terutama di usia awal-awal kebuntingan Tentu sampai akhir juga Dari mungkin apa namanya sebulan pertama Nanti lebih-lebih di 3 bulan terakhir ya 3 bulan terakhir atau sampai 5 bulan ya Itu yang bagus Kambing kita itu diberikan pakan hijauan Yang banyak mengandung nutrisi kawan ya Tentu kambing bunting ya Dengan kambing yang tidak bunting Kebutuhan nutrisinya itu lebih ya Dibanding yang tidak bunting Karena memang kalau bunting itu Di samping kebutuhan nutrisi untuk Keindukannya sendiri juga Perlu untuk cempe yang ada di kandungannya Yang nantinya Agar cempenya itu Bisa lahir sehat Dan pertumbuhannya cepat Dan nantinya juga Si indukan ini Apa namanya Air susunya juga melimpas setelah lahir Itu berikan pakan hijauan Terutama kawannya yang banyak Biasanya disini yang bagus Kalau untuk kambing bunting itu Seperti Lam toro Sengon Daun nangka Dan beberapa hijauan yang lainnya Terutama yang jenis hamban kawan ya Bukan yang jenis rumput Yang kedua Kurangi pemberian pakan kering Biasanya yang dari kangkung kering Atau yang kering-kering lainnya kawan ya Pakan-pakan kering lainnya Karena pengalaman Bang J dulu pernah Kambing Bang J itu Bang J Untuk pakan keringnya itu 30% Kalau tidak salah 50% gitu Bang J lupa ya Karena kadang ya Bang J kasih banyak pakan keringnya Kadang ya sedikit gitu Tidak mesti Nah akhirnya Setelah kambing Bang J lahir itu Ternyata Kurang bagus di Apa namanya Air susunya itu Kurang bagus kawannya Kurang begitu maksimal Makanya bagi sahabat-sahabat semua Jika ingin Kambingnya itu Setelah lahir itu maksimal Ketika bunting itu harus Diterapi ya Diterapi dengan Pakan hijauan yang Banyak mengandung nutrisi Agar nanti Air susunya itu melimpah Oke yang selanjutnya Yang harus rutin dilakukan Untuk kambing bunting ini Terutama ya kawannya Yaitu pemberian Air minum Kawannya Kenapa Meskipun Di pakannya itu Kan musim hujan Biasanya pakannya Banyak mengandung air Tetapi Sangat penting sekali Memberikan air minum Kepada kambing Terutama kambing bunting Karena nanti Agar kambing tidak Dehidridasi Atau kurangan cairan Lebih-lebih Kambing Kalau sudah mendekati Lairan itu Sangat penting sekali Adanya cairan Karena nanti Kalau kekurangan cairan Kambing itu bisa Luyuh dan lemes Dan juga bisa juga Yang paling parah itu Bisa Mati Kawannya Karena kekurangan cairan Jadi Seperti di Kandang ini Tempat airnya Sudah tersedia Ini kawannya Ini karena memang Di video ini Dua ekor Dua ekor Kambing yang Sedang bunting Kawannya Jadi penting sekali Pemberian air Pada kambing bunting Nah untuk Yang keempat Yang terakhir Berikan tambahan vitamin Pada indukan Yang sudah Usia lanjut Jadi bisa diberikan Mungkin B kompleks Atau vitamin-vitamin Yang dibutuhkan Oleh kambing bunting Terutama kambing Yang usia lanjut Mungkin usianya Sudah Mendekati Afkir Itu sangat Penting sekali Memberikan Vitamin Kepada Kambing bunting Yang sudah Usia Mendekati Afkir Kawannya Kenapa? Karena sering terjadi Kambing yang Mendekati Afkir ini Mendekati Afkir ini Apa namanya Kambing mendekati Afkir ini Sering terjadi Kematian Makanya Perlu Tambahan Vitamin Untuk kambing Tentu dilihat Kira-kira Kekulangan Vitamin apa Pada kambing ini Agar nanti Bisa Lahir Dengan Selamat Oke Ini dulu Dari Saya Semoga Bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.